Presiden Jokowi Dodo sudah menandatangani Undang-Undang No. 61 tahun 2024 yang memuat perubahan atas Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada 15 Oktober 2024. Perubahan Undang-Undang ini juga telah disetujui DPR RI melalui Rapat Paripurda pada 19 September lalu. Pengesahan Undang-Undang tersebut dihadiri oleh 48 anggota DPR saat itu. Poin krusial dalam Undang-Undang ini adalah soal jumlah kementerian Dengan ditanda tanganinya aturan ini, maka jumlah Kementerian Prabowo-Gibran yang mendatang tidak harus terbatas berjumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya dan jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Prabowo. Dokumen digital Undang-Undang ini juga telah diunggah di situs web jaringan dokumentasi dan informasi hukum Sekretariat Negara. Prabowo-Gibran akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober nanti dan susunan kabinetnya juga akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton!